Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi dengan saya kebetulan sekali saya baru kedatangan sepeda ya ini dari United yang sementara merknya itu atau tipenya itu tipe Dallas ya untuk ukuran sepeda 27,5 ini merupakan sepeda pertama saya mungkin pernah saya waktu kecil waktu SD punya sepeda tapi ya itu sudah lama sekali dan sekarang selang 20 tahun kemudian baru saya beli sepeda lagi karena tergoda melihat teman-teman yang lain punya sepeda dan tentunya juga seiring dengan COVID dan work from home ya badan saya semakin melar dan tidak bisa lari karena rentan cedera akhirnya harus olahraga kardio menggunakan sepeda dan katanya itu olahraga yang lebih aman oke nah inilah dia paket yang sudah kita terima dari www.unitedbike.com tadi dikirim melalui JNE dari Purbalinga sayang sekali ini dusnya sudah sudah robek ya mungkin ketimpa yang lain mudah-mudahan yang di dalamnya juga tidak patah ya tidak ada yang patah karena ditumpuk dengan barang yang lain ya kita lihat saja kita gunting saya tidak begitu paham ini masalah sepeda gunung mungkin nanti teman-teman yang lain disini bisa memberikan saya informasi ya ini dia sudah kebuka dan apa yang kita dapat ya bismillahirrohmanirrohim dan ini dia barangnya ini dia barangnya ya oke jadi saya beli ini seharga 2 juta sekian ya silahkan dicek saja di toko online jadi apa yang kita dapatkan hari ini ya biasa ada banduan disini ada framenya juga sama yang dibungkus ini peralatan dari lampu-lampunya ya dan ya itu ini sudah terpasang untuk rem sama apa ini giginya atau gearnya itu sudah persenelannya sudah terpasang kira-kira apa yang belum ya ini sepertinya sudah lengkap cukup semua ini ini ban ada 2 setangnya oh ini ada setangnya sudah ada ya itu saja mungkin ini unboxingnya nanti kita buka lagi atau kita lanjut ke video berikutnya bagaimana saya yang awam ini merakit sepeda ini ya sepeda united dallas 27.5 ya goodbye ya jadi untuk merakit ini pertama kali yang harus kita lakukan adalah membaca buku panduannya dulu ya tapi disana memang tidak dijelaskan bagaimana cara memasang setangnya itu jadi saya kurang paham itu apakah ini harus ke belakang atau harus ke depan ini si setangnya itu saya nggak paham akhirnya buka youtube ternyata sepeda itu sepeda gunung ke depan ya jadi maafkan saya yang nggak paham ya masalah ini dan harus disiapkan pula ini kunci-kuncinya ya kunci L terutama saya ada kunci L malah beli dulu tadi ke pasar ternyata ukurannya salah oh iya ini habis ya waktunya baterainya habis baterai handphonenya jadi tidak terekam semuanya nah inilah dia hasilnya ini yang paling sulit dalam setting rem ya pengereman karena tadi pas saya pasang ternyata ada suaranya ada suaranya tapi ketika saya kencangkan eh saya longgarkan ternyata malah tidak pak nah ini kira-kira bentuknya seperti ini dari United Dallas ini bisa dilihat ya mungkin saya kurang paham dengan persepedaan tapi ya mirip-mirip sepeda pada umumnya saja cuma yang ini bagian framenya agak naik jadi ini tidak bisa dipakai untuk membonceng ya seperti itu ya kira-kira seperti ini sudah bisa lock suspensinya juga yang bagian depan dan ya inilah dia video maaf tampilan dari United Dallas ini ya begitu saja semoga bermanfaat dari saya dan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir terakhir sektor